Nama saya Hubertin Kendi. Temen-temen biasa memanggil saya Nune. Saya adalah anak tunggar dari ayah Samuel Letebili dan ibu Yumi Tadama. Kedua orang tua saya petani. Saya tinggal di Omba Nalo. Saat ini saya duduk di kelas 6 SD. Saya bergabung di FLC Tanah Kapu sejak tahun lalu. Saya sudah tahu ada bindal di Tanah Kapu. Tetapi saya pikir itu hanya untuk anak-anak yang agama Kristen. Saya agama Katolik. Waktu itu ibu Rince kasih belajar temen-temen kampung kami. Ibu Rince ajak kami masuk di FLC. Ibu Rince bilang semua anak-anak bisa belajar. Akhirnya saya dan teman-teman yang agama Katolik juga bergabung di FLC Tanah Kapu. Setelah masuk FLC saya sudah bisa mengatur waktu dengan baik antara belajar dan membantu orang tua mencuci piring dan membersihkan rumah. Saya kurangi waktu untuk bermain karena harus bersiap-siap ke tempat bimber. Saya banyak berubah. Saya jadi anak yang tekun. Saya mempunyai teman-teman baru yang baik. Saya juga mendapatkan pelajaran tambahan. Materi yang kurang saya mengerti di sekolah. Akhirnya setelah dijelaskan oleh guru-guru di FLC, akhirnya saya bisa mengerti. Saya sangat terbantu dengan adanya bimber karena di rumah saya belum ada listrik. Jadi malam hari saya tidak bisa belajar. Kalau ada PR yang belum saya pahami dari sekolah, saya bisa bertanya di guru-guru saat bimber. Setelah belajar, saya dan teman-teman dapat tambahan makanan bergisi seperti kacang hijau. Saya senang dengan guru-guru di FLC. Saya mau berterima kasih kepada Yayasan Tangan Pengharapan yang sudah peduli dengan pendidikan anak-anak di pedalaman. Saya berharap bisa jadi anak yang baik dan pintar agar cita-cita saya yang menjadi guru bisa tercapai. Terima kasih Ibu. Anak saya Nune ini sejak dia bergabung di FLC anak-anak tua, saya lihat pertimbangannya dia itu cukup lumayan. Dari mata pelajaran yang kurang ia mampu di sekolah formal, sejak dia bergabung ikut bimbingan belajar di FLC ini, lumayan pertimbangan seperti matematika itu sejak di SD masih kurang. Terus pertimbangannya dia sejak bergabung lagi di FLC, dia kurangi waktu untuk bermain dan ingat untuk ikut bimbingan belajar dan tanpa disuruh. Saya sangat-sangat berterima kasih bagi para ibu guru dan bapak guru yang telah mendimbing anak saya ini. Saya tidak bisa membalas kebaikan bapak ibu guru dan para nonator, tetapi saya hanya mengucapkan doa, semoga Tuhan memberkati sehingga perkembangan FLC ini jaya selanjutnya. Selama menjadi guru pedalaman, Magdalena Rince bersyukur karena setiap hari ada saja hal baru yang didapatkan, sehingga membuatnya takjub dan kagum. Selamat memperingati hari Jumat Agung, Sobat Baik Hati, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program feeding and learning center di Tanah Kapu, Sumba Barat Daya. Helping people live a better life.